Selamat menikmati Artikel Tanya, jadi tidak ada nadanya Kemudian Pu, itu artinya tidak atau bukan Selanjutnya ada Na, artinya itu Kemudian yang selanjutnya Ada Tha Tha ini artinya dia, tapi dia untuk Perempuan Jadi nanti ada lagi yang untuk Laki-laki Di pelajaran atau bab yang kemarin Sudah dijelaskan Selanjut lagi Bagian kosa kata ada Tha, yang tadi ada Tha perempuan, nah yang ini adalah Tha untuk laki-laki Kemudian ada Bi Bi, itu artinya pensil Penzi Penzi, itu buku atau buku Catatan Selanjutnya ada Jiang Jiang, artinya berbicara Terakhir ada Zai Zai, itu artinya di Selanjutnya ada Tui Hua atau Percakapan Judulnya Jiao She Li Di dalam kelas Percakapan antara Fang Fang dan Tong Tong Zes Nita Sung Zes Nita Sung Apakah ini buku mu? Zes Buse Wod at Su Ini bukan bukuku Zes Yun Yun te su Ini adalah buku Yun Yun Apakah itu pensil dan bukunya? Betul, punya dia Apakah kamu di rumah berbicara bahasa Mandarin? Saya berbicara bahasa Mandarin di rumah Saya suka berbicara bahasa Mandarin dengan ku Selanjutnya adalah bagian Yifa atau Grammar Penggunaan dari Zhe Shi dan Na Shi Nah ini sudah langsung jelaskan ya minggu kemarin Tapi langsung ulang lagi Karena ini berhubungan dengan ulangan hari Rabu Jadi ulangan hari Rabu itu bagian kalimat saja Langsung ulang lagi Ulangan untuk hari Rabu itu bagian kalimat saja Jadi kalian hanya perlu mempelajari bagian kalimat Nah rumusnya masih sama seperti yang kemarin Jadi kalimat positif itu Zhe Shi ditambah subjek ditambah te Kemudian kata benda Kalimat negatif Zhe Pushe atau Na Pushe Ditambah subjek ditambah te Kemudian kata benda Selanjutnya kalimat tanya Kalimat tanya ini belakangnya diberi Ma Selanjutnya untuk contohnya Teman-teman bisa melihat di buku hijau Halaman 10 Sama juga seperti yang minggu kemarin Ini lausa bacakan dan lausa artikan Yang nomor 1 Zhe Shi Lao Shi De Shu Ini adalah buku lausa Nomor 2 Na Shi Wode Jiao Shi Itu adalah kelasku Zhe Pushe Yunyun Te Bi Itu bukan pensil Yunyun Masih di halaman yang sama Yang nomor 4 Itu bukan buku tung tung atau buku catatan tung tung Yang nomor 5 Zhe Shi Papa De Ce Ini adalah mobil ayah Yang terakhir Na Pushe Fang Fang Te Wan Chi Itu bukan mainan Fang Fang Contoh selanjutnya ada di buku hijau halaman 13 Lausa bacakan dan artikan Nah disini ada contoh kalimat yang menggunakan partikel tanya Menggunakan Ma Contohnya disini ada Zhe Shi Ni De Shu Ma Apakah ini adalah buku mu? Nah ini ada dua jawaban Antara iya dan tidak Zhe De Zhe Shi Wode Shu Betul ini adalah buku ku Jawaban yang kedua Bu Zhe Bu Shi Wode Shu Bukan ini bukan buku ku Jadi ini Kalau misalnya kalian ingin praktik percakapan Kalian bisa menggunakan cara ini Nomor 1 Zhe Shi Xiaoyun De Ben Zhe Ma Zhe De Zhe Shi Xiaoyun De Ben Zhe Apakah ini adalah buku atau buku catatan Xiaoyun? Benar Ini adalah buku atau buku catatan Xiaoyun Jawaban yang kedua Bu Zhe Bu Shi Xiaoyun De Ben Zhe Bukan Ini bukan buku catatan Xiaoyun Nah masih di halaman yang sama Sekarang nomor 2 Zhe Shi Lao Shi De Bi Ma Apakah ini adalah pensil lau shi? Zhe De Zhe Shi Lao Shi De Bi Benar Ini adalah pensil lau shi Jawaban yang kedua Bu Zhe Bu Shi Lao Shi De Bi Bukan Ini bukan pensil lau shi Nomor 3 Zhe Shi Shi Bapak De Ce Ma Apakah ini adalah mobil papa? Zhe Shi Shi Bapak De Ce Benar Ini adalah mobil papa atau mobil ayah Kemudian yang kedua jawabannya Kemudian yang kedua jawabannya Zhe Bu Shi Bapak De Ce Bukan Ini bukan mobil ayah Contoh yang terakhir Zhe Shi Ni De Jia De Qua Yuen Ma? Apakah ini adalah taman bunga rumahmu? Zhe De Zhe Shi Wo Jia De Qua Yuen Zhe Shi Wo Jia De Qua Yuen Benar Ini adalah taman bunga rumahku Jawaban yang kedua Bu Zhe Bu Shi Wo Jia De Qua Yuen Bukan Ini bukan taman bunga rumahku Sekali lagi Lalu seingatkan Kalau misalnya ulangannya itu Nanti berhubungan dengan kalimat Jadi kalian cukup pelajari Bagian kalimat saja ya Oke Untuk tugas hari ini Yaitu mengerjakan latihan soal Yang ada di Google Form Nah linknya itu ada di e-diary Nanti silahkan kalian cek Dan jangan lupa Hari Rabu Ulangan Mandarin Ulangannya untuk yang PTM berarti di sekolah Yang tidak PTM tetap online Terus ingatkan sekali lagi Kalau misalnya ulangannya nanti hanya kalimat saja Jumlah soalnya ada 10 Nah今天的视频就到这 Biar忘记做你们的作业 谢谢 大家再见